Dan yang udah dengan cara tonton dan like dan komennya teman-teman Dukung terus ya Dan leluhur kata Santui Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sahabat Youtube Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Semoga Di pagi hari ini Diberi nimat sehat Panjang umur Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita update Progress kereta cepat Jakarta-Bandung Yang pemasangan Girderbok Kita lanjut ya Kometo transfer Sudah merapat Men-transfer Girderbok Ke mesin launcher Di rest area Atau persis ya Di tapal batas atau kubu Perbatasan antara Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Yaitu di Antara Jakarta Timun dan Kota Bekasi ya Kalau Bekasi Kelurahannya Masuk ke Jatuh Cempaka Di kilometer enam ya teman-teman Kita lanjut Ke sebelah sisi Atau ke barat kita ya Berputar ya Skybrave Jembatan Antilop Atau jalan raya curung Kita melihat Pemasangan Girderbok Yang terus berlanjut ya Karena Sebagian warga Jati Cempaka itu Menolak Untuk berlanjut Nah apalagi sampai melewati Jembatan Antilop ya Jembatan antilop itu Karena akan Tertutup Akses Transportasi ya Terutama kendaraan Roda empat dan roda dua Dan akan terputus Antara RT06 Dan RT07 Khususnya RW02 Antara sebelah utara Dan sebelah selatannya Ya teman-teman Ikuti terus Semoga Negosiasi Kemarin tanggal 29 Dengan Para RT Para RW Para lurah Dan camat Termasuk PLT Wali Kota ya Ada Kesepakatan Katanya untuk Menyurati ke Menteri PUPR Dan PHK CIJ Kerajaan Kecepat Indonesia China Oke Kita ikuti terus ya teman-teman Jangan lupa Subscribe ya Yang belum Mampir ke channel saya Dukungannya Supaya Hari ke hari Makin berkembang Channel ini teman-teman Sahabat Youtube Warga Jatj Jempaka Khususnya Yang Persis Di rest area Di rest area ini ya Tadi kita ulas Ini persis Pemasangannya Di rest area Kilometer 6 Atau di tapal Batas ya Tugu ini Yang tadinya Memang disini Di depan Pembensin ini Ada Tugu Perbatasan Antara Jawa Barat Dan DKI Jakarta Atau Mota Bekasi Dan Jakarta Timur Yang sekarang Tugunya Di Robohkan Tapi belum ada Gantinya Kalau yang sebelah Sisi utaranya Masih ada ya Yang persis Di bawah LR City Station Dan rencananya Memang LRT City Station Di bawahnya Akan ada Jalan Alternatif Pengganti Jembatan Tol Antilop Yang melengkung Melingkar Seperti Tapal Kuda Pakai teman-teman Ikuti Kita berkeser Ke sebelah Jembatan Antilop Oke ikuti terus Kita lanjut ya Teman-teman Kita tadi Dari Skybrake Jati Pening Baru ya Atau Di Sekitar LRT City Nah sekarang Di Tadi di sebelah Timur Sekarang di sebelah Baratnya Nah ini Di Jembatan Antilop Antilop Atau Yang kesan antilop Atau Pijati Waringin Pondok Bede Kalau yang ke Sebelah Sisi ini Adalah Jalan Surugraya Oke teman-teman Nah ini Jalan yang Ditakuti Warga Atau Dicemaskan Karena Lampat laun Akan Ditutup Total ya Untuk Tidak bisa Dilalui Kendaraan Roda Dua Atau Roda Empat Karena Memang Sekali lagi Dibahas Seperti yang kemarin Negosiasi Dengan Para Subuh Ya Para Dengan Pemerintah Dan KCIC Memang Disini Terkendalanya Adalah Pilar Kereta Cepat Dengan Jembatan Itu Sama Tinggin Nah Teman-teman Nah Lihat Kita Agak Geser Sama Tingginya Otomatis Jalan ini Kalau Seandainya Kalau Seandainya Jika Bok Girder Tetap Dipasang Disini Untuk Beberapa Hari Kedepannya Terutama Besok Atau Usa Otomatis Warga Sudah Tidak Bisa Melewati Jalan Ini Tapi Kalau Disetop Dulu Disisi Barat Jembatan Tol Ancilop Ini Tentunya Warga Berhati Legak Dan Mohon Diselesaikan Jalan Alternatif Yang Sekarang Sedang Dibangun Nah Ini dia Nah Sebagian Yang Di Ujung Selatan Sudah Selesai Jembatan Betonnya Untuk Sampai Di Bawah Di Bawah Persis Pemasangan Girder Bok Ini Dan Untuk Kesisi Utara Baru Rangka Rangka Besinya Nah Nah Ini Dan Ini Nanti Akan Pengganti Jalan Alternatif Yang Melingkar Seperti Tapak Kuda Di Perencanaan Teman 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 Ya Kita Kuti Terus Pergerakan Kirder Bok Yang Digendong Oleh Cometo Transporter Dan Disusun Oleh Mesin Cina Mesin Canggih Launcher Teman Teman Bergeser Terus Nah Ini Pemasangan Sudah Bergerak Melewati Pintu Keluar Rest Area Yang kemarin Tanggal 29 Di hari Jumat Itu Masih Persis Di Atas Pintu Keluar Rest Area Kilometer 6 Di bawah Kilometer 6 Oke Sekali Lagi Mohon Doanya Bagi Kita Semuanya Buat Warga Jati Cempaka Negosiasi Yang kemarin Semoga Berjalan Dan Ditanggapi Oleh Pihak KCIC Gereta Cepat Jakarta Bandung Untuk Merespon Dan Jalan Jembatan Yang Penggantinya Cepat Diselesaikan Itu Pesan Dari Warga Terutama RT 06 Dan RT 07 Di Seberangnya RW 02 Dengan RW 02 Bapak Siro Siro Judin SOS Kita Melihat Ke Sekitar Tol Jalan Jalan Jampak Ya Teman Tol Jampak Di Plus Satu Lebaran Hari Minggu 1 April 2022 Lenggang Kedua belah Arahnya Untuk Ke Cekampek Ketepatan Bisa 60-80 Kilometer Perjam Dan Pemasangan Gerbel Sedang Berlangsung Terima kasih Ya 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 Sudah Semakin Dekat Ya Teman Teman Sahabat Youtube Untuk Girder Box Untuk Sampai Ke Jembatan Tol Ancilop Hanya Tinggal Dua Girder Ya Tiga Yang Sekarang Lagi Dipasang Nah Ini Tutupan Warga Semoga Penutupan Jembatan Antilop Curugraya Sebelum Relokasi Jembatan Alternatif Selesai Dibangun Jangan Diteruskan Dulu Ya Nah Ini Karena Memang Ini Ulas Kembali Jembatan Kereta cepat Jakarta Bandungnya Togir Daboknya Akan Mendarat Persis Di Atas Jembatan Antilop Ini Nah Kita Ili Kesini Ya Memang Kesini Ada Kawat Kawat Pengaman Jalan Tol Ya Teman Teman Pengaman Agak Burem Agak Burem Oke Lumayan Viewnya Disini Ya Dua Proyek Dapat Sekaligus Termasuk Rangkaian Gerbong LRT Dan LRT City Station Dan Pemasangan Gearbox Atau Mesin Launcher Dengan Jelas Dan Disini Ada Pilar Pilar Yang Akan Dipasang Gearbox Yang Sekarang Sudah ada Solusinya Alhamdulillah Ya Sudah ada Solusinya Dari Pihak KCIC Untuk Warga RT06 Oke Ijin Teman Teman Sahabat Youtube Kita Lanjut Ya Update Update terkini Pemasangan Gearbox Kereta Cepat Jakarta Bandung Di Hari ini 1 April 1 Mei 2022 2022 Di RT 06 RW 02 Oke teman-teman Pak RW nya Siro Judin SLS ya Ini warga Sedang antusias ya Mudah-mudahan Tuntutan warga Jati Cempaka ini Segera Dikabulkan oleh Pihak Terkait ya Terutama KCIC Dan Kemarin Pak PLT Wali Kota Bekasi Akan menyurati Menteri PUPR Dengan Bernegosiasi Di hari Jumat 29 April 2022 Semoga hasilnya Menyenangkan Warga Ya Ini Di sebelah sana LRT City Atau disebut Rangkaian Gerbongnya Ya teman-teman Semoga Bermanfaat Di Channel saya Nur Kata Santuy Oke teman-teman Kita Tutup dulu ya Ikuti video Dan selanjutnya Kita akan Live Dengan Teman-teman Dengan warga Di RT06 Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Sudah Sudah Teman-teman Sudah sampai ya Baut Angkurnya Atau Stick Bajanya Sudah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax